Di Bali, yang akan kami sampaikan ini berkekuatan 6,4 skala liter, saudara mengguncang pada Rabu pagi ini, di mana berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika, gempa terjadi sekitar pukul 6 lewat 10 pagi. Pusat gempa adalah di 35 km Tenggara, Badung, Bali. Dan tidak ada ancaman tsunami akibat gempa ini, namun kemudian apa yang menjadi dampak terbesar dari gempa yang terjadi pada pagi hari ini, kita akan kemudian berupaya, saudara, untuk terhubung dengan jurnalis Kompas TV di sana. Ya, saudara, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini di Badung, Bali. Dan kami sudah terhubung dengan Agung Kayika. Selamat pagi, Agung. Baik, selamat pagi. Iya, Agung, bagaimana kondisi terkini? Paca gempa 6,4 skala liter di sana. Baik, bisa saya sampaikan dari kawasan Badung, Bali, memang pada pagi tadi kurang lebih pukul 7.15 menit sudah terjadi gempa yang berkekuatan 6,4 skala liter. Dan itu mengakibatkan seluruh warga yang ada di sekitaran pasar maupun perkantoran sempat lari berhampuran keluar karena mereka sangat khawatir terjadinya gempa yang sangat kencang tersebut dan itu sangat mengkhawatirkan masyarakat. Dan pada saat kejadian tersebut memang masyarakat sempat juga bingung karena ada yang tetap berusaha tinggal di bangunan akan tetapi karena gempa berlangsung sangat lama mengakibatkan masyarakat-masyarakat berhampuran keluar sampai petugas kepolisian yang ada di jalan pun ikut menyarankan masyarakat agar keluar dari gedung pasar yang ada di wilayah Badung dan Tabanan seperti itu. Agung, berapa lama tepatnya gempa 6,4 skala liter ini melanda Badung? Gempa tersebut ada kurang lebih 46 detik dan itu terjadi sangat kencang sekali, berlangsung-langsung kencang kejadian tersebut seperti itu. Apakah ada kerusakan gedung atau bangunan yang Anda pantau sejauh ini? Baik, sampai sejauh ini memang belum ada informasi yang kami dapat adanya kerusakan dan itu memang gempa yang sangat kencang tersebut terjadi di wilayah, lebih parahnya di wilayah bagian selatan Pulau Bali. Dan memang sampai saat ini belum ada informasi masuk terkait adanya kerusakan gedung ataupun kerusakan bangunan-bangunan akibat gempa yang terjadi pagi tadi tersebut. Ya, Agung, kalau kita ingat besaran dari gempa ini 6,4 skala liter, apakah ada himbawan dari BMKG akan adanya gempa susulan begitu? Sampai saat ini kami belum cepat mengkonfirmasi akan tetapi dari pihak BMKG sudah menyebar beberapa informasi terkait gempa yang terjadi tadi pagi di beberapa grup yang ada di sejumlah informasi yang ada di Bali seperti itu. Baik, jadi dipastikan bahwa... Terima kasih. 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 Terima kasih.